Ini sebenarnya statement ini bertolak belakang dengan statement pada saya kumpul Yang mengatakan bahwa ibu ini setuju untuk bercerai Kita tahu bahwa perkahwinan ini berlangsung selama 17 tahun Untuk bercerai itu tidak ditutuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan Itu bertahun-tahun sebelumnya Jadi sebelum hari ini sudah ada, ibu ini sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini Jadi statement itu tidak benar Statement bahwa seolah-olah dia tidak tahu kok tiba-tiba saya digugat Kira-kira begitunya, kira-kira Kok tiba-tiba saya digugat, saya selalu datang ke pengadilan Itu tidak benar, dia tiba-tiba tahu Oke, mungkin nanti ada beberapa poin lagi Yang disampaikan pertanyaan saya Tapi ya sejauh ini cuma itu dua Mungkin poin berikutnya ya Terima kasih Poin terakhir yang kami, kuasa hukumnya Mas Ali ingin sampaikan Bahwa ada statement yang berbeda Bahwa perceraian ini tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga Anggapan yang mau kami sampaikan adalah pernyataan tersebut tidak benar Bahwa ada orang ketiga Makanya ada urusan perceraian ini Demikian tanggapan dari kami Selanjutnya, saya selamatkan, kami selamatkan kepada Mas Ali Ya, terima kasih Berarti Ini tadi katanya ada bukti Mungkin mau diperlihatkan dulu sebelum kita melanjutkan perbicaraannya Ini yang saya bilang tadi Ini yang tadi saya bilang bahwa kartu kredit itu tidak bermilai 10 juta Lebih dari sini Ini hanya seberapa ya Ini hanya contoh saja Katas namanya saya paham Katas namanya ini Jadi Kita disini bicaranya bicara bukti saja Bicara bukti sesuai dengan fakta yang terjadi Dan sebenarnya ya Hal-hal seperti ini kan Ini di luar foto persidangan ya Tapi memang tetap harus kita sampai Jadi ya Seperti yang merekan-rekan lihat bahwa kami tidak bicara begitu saja Bicara sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang banyak Oke Jadi Kembali Nah Kalau dari saya Sebetulnya saya Sangat menyayangkan Semua ini menjadi konsumsi publik Karena kita juga sama-sama menyadari ya Namanya orang tua Memutuskan untuk bercerai Itu kan pasti ada prosesnya Tapi prosesnya itu bisa berjalan dengan tenang Dengan damai Dengan sopan Itu kan juga Semua tergantung dari kedua orang tuanya Apalagi mengingat Kita juga udah punya anak Yang namanya jejak Minital Itu kan selalu akan ada Dari sebetulnya kenapa saya Beserta Tim penasihat hukum saya Kami memilih untuk tidak Mengambil Jalur itu ya Jalur Media Segala macem Membongkar semuanya Karena Ya satu tentunya Ini semua nanti Akan bisa dibuktikan Di persidangan Dimana Memang akan ada Hakim yang sah Yang akan memutuskan Segala sesuatu Di akhir persidangan itu Saya tidak mau Kalau sampai Netizen Yang menjadi Hakim-hakiman Saya menghargai Netizen ini punya Pasti punya pendapat Ya kan Tapi kan pendapatnya Hanya berdasarkan Apa yang dibaca Berdasarkan data yang Yang diterima Di umum Ya kan Kalau kami kan Akan membuktikan semuanya Di persidangan Bukan di umum Jadi Mohon untuk Kalau bisa menahan diri Untuk mengambil kesimpulan dulu Karena nanti pada Saatnya juga Pasti akan Ada yang menimbulkan Yaitu Bapak Bapak Ibu Hakim Siapapun yang nanti Akan menangani Kasus saya ini Cuma untuk Sebentar ini Saya minta tolong Untuk demi Anak-anak saya Jangan terlalu Ya lebih Inilah Ini Kita di Bulan Ramadan Kita lagi Apa Lebih menahan diri Untuk Apa ya Mencaci maki Untuk terlalu cepat Mengambil kesimpulan Sebelum memang Kesimpulan bisa diambil Kedasarkan Semua fakta-fakta yang ada Gitu aja Sebelumnya Saya ingin cakap Terima kasih Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan Tapi kalau bisa Tolong jangan Yang menyakut Hal-hal yang memang Masih harus Di 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 dalam Persidangan Bahan-bahan Yang baru bisa Diungkapkan Di dalam Persidangan Silahkan Mas Kalau dari saya pribadi Saya baru Mempertimbangkan Ini Dari Bulan Desember Kemarin Ada lagi? Jadi begini mohon maaf saya potong pertanyaan yang mungkin buat Mas Ari Karena kan begini ya Ini kan kita perkananya juga sedang berlangsung Lagi diperiksa di pandangan Dewi Jakarta Selatan Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga Tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga Tapi siapa dan kapan dan sebagainya Itu sudah masuk ke materi kompon perang Jadi kami mohon maaf Dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu Kita ikuti saja nanti persenjanganannya Karena kan memang dari kuasa hukumnya Ini kan mengatakan tidak ada pihak campurkan orang ketiga Itu kan sebetulnya tidak benar Tapi begini saya Dari awal saya sudah mengatakan Sudah sepakat dengan istri saya bahwa Yuk kita jangan saling menjatuhkan Kalau memang kita mau bercerai Kita berpisah baik-baik Saya tetap menghargai dia sebagai pendamping hidup saya selama 17 tahun Yang sudah memberikan dua anak yang luar biasa Yang kami sangat sayang Dan juga sayang sama kami Tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban Untuk anak-anak kami Saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menjelekan Atau untuk salah satu pihak gitu ya Jadi biar semua itu nanti dibersi dengan yang akan diselesaikan Luar lebih seperti itu Mas Ari dalam makannya Selama orang saya Tidak ada orang lain 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 Itu maaf saya tidak bisa bicara detail Dan minta tolong banget Tolong jangan kasih saya pertanyaan Yang membuat saya Saya harus menjatuhkan orang Saya tidak mau gitu Jadi siapapun itu Apakah saya, istri saya Atau siapapun saya tidak mau Biar itu di persidangan tertutup Karena memang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak untuk perusahaan-perusahaan gitu Mas Ari, masih satu rumah Mas Ari, masih satu rumah Kita sekarang masih satu rumah Bahkan masih hidup di anjang yang sama Karena memang kita kan belum cerai Kita masih proses Ya kan Kita di rumah, kita berusaha tidak bicara masalah ini Biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja Kami di rumah, demi anak-anak juga kita Ya berusaha untuk tetap Seperti biasa Ya walaupun mungkin Pasti itu tidak mudah ya Karena dengan segala sesuatu yang sudah Apa dikatakan di luar sana gitu ya Di sosial media Ya Tapi ya Untuk anak-anak kita harus berjuang Dan Saya juga tidak mungkin Mengusir Istri saya dari rumah Masa belum cerai Ada Udah saling pisah Di sisi lain Saya pun tidak mau Keluar rumah Karena Kalau saya pulang rumah Nanti disangka Wah Ini ayah yang tidak baik Yang Tidak memperlukan istri dan anak-anak Belum cerai aja Udah kabur-kabur Saya juga gak mau Masa-masa cukup sampai disini Dari dalam Pugatannya Kekatuan Kekatuan Seperti apa Mas Seperti apa Mas Sari Mengenai perjanjian peranikah Mengenai perjanjian peranikah Silahkan Oke Perjanjian peranikah Memang itu ada Prinsipnya kan Perjanjian peranikah ini kan Memisahkan antara Harta suami dengan harta istri Perjanjian peranikah itu Sudah dibuat Sejak 2006 Pada saat peranikahan Berlangsung Dimulai Hingga sekarang Sudah 17 tahun Itu tidak pernah ada Pembahasan Permasalahan Baik antara Mas Sari Sorry Antara pelayan kami dengan Bu Inge Artinya Konsekuensi Dari perjanjian peranikah Atau perjanjian perkahwinan itu Sudah dimengerti Oleh masing-masing pihak Gitu Jadi Itu tadi Untuk menjawab Ada pertanyaan tentang Perjanjian peranikah Jadi perjanjian pernikahan itu Perjanjian peranikah Ya itu sama aja Itu ada Gitu ya Oke Oke Amas Amp Em Mas Ari, dalam gugatan termasuk hak Talgunegini gak mas? Itu kan masih menjadi bahan di pengadilan nanti amat dari pengadilannya, jadi itu biar berjalan dulu. Yang pasti kalau dibilang bahwa semuanya, dan ini saya ingat waksa hukumnya dari pihak istri mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada semuanya ke saya, tidak ada yang ke dia, itu pun tidak pernah bisa kami buktikan bahwa itu tidak tepat pernyataan itu. Jadi, jangan mohon untuk publik, untuk netizen, jangan terlalu mudah menelan apapun yang cuman disampaikan oleh salah satu pihak, itu, tapi ya semuanya nanti akan terbukti dengan sendiriannya. Mas Ari, tanggal 8 nanti akan hadir, Mas Ari, tanggal 8 kadang-kadang? Itu nanti saya serahkan sama pengadilan sabun saya, saya belum tahu bagaimana. Mas Ari, tadi sepertinya bahwa siang ketiga itu membenarkan adik pasukan itu atau mas? Saya tidak bisa bicara lebih tentang masalah itu. Terima. Mas Ari, banyak yang menangkapinya boleh? Apa? Mendoakan agar rumah tangganya baik-baik. Menangkapinya boleh? Bagaimana Pak Ari? Bagaimana Pak Ari? Ehm, begini. Iya. Untuk berdamai, itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, Baik dari istri Dari ingat Maupun dari saya Kita sudah Menganggir keputusan Bahwa ini adalah Jalan yang terbaik Bukan saja untuk kita Tapi juga untuk anak-anak kita Jadi Tidak selama-lamanya Bisa dikatakan Aduh mikirin anak dong Jangan bercerai Jujur aja kalau kita tetap Memaksakan untuk tetap bersama Tetapi di dalam rumah tangga Sudah tidak menunjukkan Suami, hubungan suami dan istri Yang baik, yang harmonis Yang saling mengasihi Apalagi setelah sudah melewati Langkah-langkah seperti ini Itu semakin sulit kan Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti Sudah memahami dan sudah bisa Menerima keputusan kami berdua Sudah tahu semuanya Terima kasih banyak